Halo teman-teman, selamat datang di channel Merdi, selamat datang di channel Merdi saya mau kasih ke mertua, jadi aku mau bikin kue khas indonesia untuk mertua aku belum pernah mencoba kue di dalam pinapel, sayang jadi ini adalah kali pertama aku jadi Anil belum pernah sama sekali makan nastar, kita panggilnya nastar ya, kamu pernah makan ya jadi Anil akan mencoba ini setelah makan tapi tahun ini kita punya, bagaimana bisa saya katakan, seperti tidak baik kita hanya punya koronavirus, itu sebabnya jadi semuanya berbeda ya, biasanya di Turki, kita bisa melihat orang tua kita melihat rumah mereka sekarang, kita tidak bisa pergi karena lockdown karena virus, karena kadang-kadang orang yang muda dapat virus tapi, mereka bisa berbagi virus tanpa mereka tahu jadi... oke, sekarang aku mau lanjut masak oke, jadi selamat mencoba, sayang aku akan membantu kalian oh iya guys, btw aku mau kasih tau kalian bahwa aku tuh ya sama sekali belum pernah bantuin keluarga gimana caranya bikin nastar jadi sekarang aku tuh gak tahu caranya bikin nastar tuh gimana tapi aku kayak googling-googling aku lihat youtube juga dan ini pertama kalinya aku mau bikin nastar karena kalau bukan aku yang bikin nastar terus siapa lagi kalau pas lagi di Indonesia kan pasti kan saudara kan pada bikin aku paling kayak bantuin ngebeledinnya kayak gitu kan, aku gak bantuin bikin bahannya kayak gitu dan aku pun kurang tahu juga tapi karena sekarang aku di luar negeri dan ya bagaimanapun caranya aku harus mandiri dan aku harus segala bisa dan ini pertama kalinya semoga aja berhasil, oke? I like pineapple, you know? maybe you will like this tart too, I think jadi guys ini aku siapin ada cengkehnya cengkehnya 5 butir dan ini kayu manisnya segini aja ya hmm, butter ya biar selai nanasnya itu jadi enak tapi ini tergantung selera ya biasanya ada yang pakai butter ada yang enggak atau ada yang pakai margarine ada yang enggak tergantung selera orang kan beda-beda Masya Allah tau ostortan ada yang dikempa ada yang diremp ke DAY kita masukin cengkeh sama kayu manisnya so guys jadi ini airnya udah meresap ya bentar lagi udah mau mateng selainnya udah jadi guys dan sekarang aku mau simpan dulu supaya dingin siapin terigunya terigunya harus disaring dulu ya biar gak gerinjul aku pakainya 500 gr terigu oke guys dan sekarang aku mau bikin adonannya ya untuk selain nanasnya aku simpan di kulkas kita masukin dulu oh my god anginnya gede banget ini kita masukin margarin margarinnya itu sekitar 200 gram tapi ini disini 250 gram jadi mungkin aku akan potong aku akan pakai semuanya terus tambahin 165 gram butter tapi aku gak tahu itu berapa banyak karena ini udah kepotongnya karena ini udah kepotongnya jadi kalau 155 gram itu 14 sendok makan terus udah gitu 15 sendok maizena ya aku pakainya vanilla bubuk ya oke guys jadi sekarang kita mixer dulu ya sampai mentega butter dan gulanya bener-bener tercampur ketika harus sama oke oke hidangan ga udah oke oke 100 gram oke 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 aku oke 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 buat seperti ini sayang, wash your hand first and make like this, look like this like this, tamam ya, buat seperti ini sayang wash your hand first, tamam ya, and prepare another plate kita masukin telurnya ya ok, wash your hand ya, good sayang ya, I'm smart ya, I'm smart come on ok, sayang good sayang so guys, jadi ini udah aku mixer dan ini aku mixernya harus agak lama karena aku pakai gula biasa bukan gula bubuk untuk bener-bener sampai lembut sudah kayak gitu, aku tinggal masukin terigunya gitu, dan Anil sekarang lagi ngebuletin nanas sambil nonton, karena biar gak bosan katanya, tuh kayak gini jadi guys, ini tuh tempatnya kurang gede aku lagi order lagi tempat yang lebih gede dari ini, supaya memudahkan aku untuk bikin semacam per kue-kuehan lagi oke jadi aku udah selesai mulenin Dan sekarang tinggal aku bentuk-bentuk Supaya cepet jadi ya Karena sekarang sekitar jam 7 Yang 7 sore Aku udah ngulainin 1 2, aku udah ngebentuk 2 Baru 2 Masukin anasnya Terus kita tutup adonannya Nanasnya di dalam Jadi guys nanti ini bentuknya ada yang gede ada yang kecil Aku gak bisa nyamain Gak apa-apa lah ya Hehehe So guys Jadi inilah hasilnya Setelah aku Bentuk-bentuk kayak gini Maaf ya guys Ini bentuknya gede-gede Dikarenakan aku males ngebentuk kecil-kecil Nanti kelamaan aku gak sabaran orangnya Dan biar gampang juga Aku bentuknya gede-gede Supaya dalamnya juga Nanasnya tuh bisa banyak Kayak gitu Dan ini bentuk sesuka-sukanya hati ini Karena udah bener-bener Lelah gitu ya Ternyata bikin Kue nastar itu bener-bener Lelah banget Dan hasilnya seperti ini Nanti aku lagi nunggu Ovennya Sampai Hangat dulu Nanti aku masukin Dan Oke So guys Jadi ovennya udah hangat Sekarang kita masukin ya Ihhh Berat banget Aduh Semoga aja Berhasil ya temen-temen Doakan saja Kayak gini kan Kita tunggu Beberapa menit Nanti setelah beberapa menit Kita Pelesin sama Kuning telur All of them same iya, ini uds iya lah satunya lagi yang untuk mertua itu yang bentuknya bagus yang agak gede juga yang ini nih itu masih di oven dan itu udah 2 kali aku apa ya aku olesin pake kuning kelar gitu jadi guys hari ini lelah banget bikin kue nastar kagak kelar-kelar jadi ini udah selesai ini yang untuk dikasih kemertuan, nanti kita mau masukin kesini jadi biar kayak ala-ala beli di luar gitu loh kayak di Indonesia berat 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 ya ya berat ya 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 Aku akan mencoba Oh, saya ingat ini Aku akan mencoba 2-2 ya Guys, sekarang Anil mau coba Rasanya seperti apa Ini pertama kalinya Anil makan Betul Aku belum coba juga, guys Aku mau coba Terima kasih, guys Terima kasih Tidaknya Tidak, kamu akan mencoba Tidaknya 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 di dalamnya Tidaknya 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 di dalamnya Tidaknya 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 di dalamnya Tidaknya di dalamnya Tidaknya 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 Tidaknya